Alright, balik lagi di channel WasayTube Nah, video kali ini gue akan memberikan cara main Fredrin yang benar nih coy Jadi buat kalian yang main Fredrin tapi kok kalah mulu ah Pake cara ini solusinya coy Karena disini gue akan memberikan perbedaan user Fredrin di rank epic Dan user Fredrin di rank mythic Apa aja bedanya Nah, yang pertama tuh biasanya terlihat dari emblemnya coy Kalo user epic gitu ya, pake Fredrin Ya emblemnya set top player atau ngikutin top global gitu Dicontek aja Ya elah nyontek di kata nilai bakal bagus sekali Nah, kalo rank mythic biasanya tuh udah tau nih Wah, gue gameplaynya kayak gimana dan gue mau kemana nih Misalnya mau ke jungler, yaudah gue pake season hunter Yaudah gue mau tebel-tebelan pake vitality Tapi gameplay gue tuh agak-agak barbar tapi sabar Yaudah pake quantum shock gitu Jadi ada tuh perbedaannya coy ya dari emblem Nah, perbedaan yang kedua nih ya Kalo di rank epic biasanya di sesi loading ini malah ngelamunin masa depan Malah memikirkan mantan Nah, kalo rank mythic biasanya Kalian itu memperhatikan musuhnya nih Kayak misalnya nih Musuh ada link gitu Nah, nanti berarti kita tunggu dia ulti Atau Bruno ntar bye-bye digebok Nah, jadi udah ada bayangan tuh Jadi kalo misalnya rank epic kan bayangannya bayangan mantan Nah, kalo di rank mythic itu ngebayangin masa depan di gameplaynya kayak gimana gitu coy Jadi sebelum masuk ke gameplaynya juga Apa aja perbedaannya lagi nanti Gue bakal jelasin lagi coy Sebelum itu kalian klik tombol like dulu Biar gue makin semangat coy Jadi kita langsung masuk aja ke gameplaynya coy Welcome to Mobile Legends Nah, di awal-awal kalo gue main Fredrin Biasanya tuh ambil skill 1 dulu Abis itu retri-nya yang biru Dan langsung aja gue prioritasin ke arah multanescent Karena gue ngebayanginnya tuh bakal farming cepet Abis itu biar mondar-mandir ambilin jungle musuh gitu coy Nah, perbedaan ya Perbedaan epic sama mythic nih Kayak gini misalnya gue skill 1 retri Abis itu biasanya kalo yang mythic ngasih informasi Kalo gue tuh pake retri Jadi kalo misalnya ada apa-apa Tim tau gitu Jangan ampe-jangan ampe kita dirusuin Terus juga kan karena gue mikir juga nih Musuhnya tuh kagak ada yang hero rusuh gitu ya Link gitu Atau apa-apa lagi editnya juga keliatan di atas Cuman kalo misalnya rank epic Biasanya farming gitu Langsung retri Tapi musuhnya tuh kayak ada Franco gitu Atau funny gitu Aduh, bergajol Ntar kita dirusuin bahaya gitu Jadi disini gue udah bisa lebih nyaman gitu Itu perbedaan mendasar ketika rank epic sama mythic Ketika pake fredrin Kayak gini-gini gue lebih cepet dulu farmingnya gitu Dan juga map awareness coy Kalo misalnya kalian rank mythic Biasanya ngeliatin nih Lagi ngebuff gini kan Kita diem doang ya Nyerang-nyerang doang Kita kudu memperhatiin musuhnya Kayak gini juga Kalo bisa Biasanya kalo rank epic Main fredrin Ambilin jungler kita Ini ada harley Udah kayak temen lama Anjay dia ngeriketin Nah kalo misalnya rank epic Biasanya ngambil jungle kita dulu gitu Nah baru ngerusuh Kalo rank mythic Biasanya ngerusuh dulu Punya musuh dulu Punya kita mentaran belakangan Karena ya di daerah kita gitu Mending daerah musuh juga Karena rotasi link ke bawah Tadi kan abis buff biru Ya paling dia ke bawah Makanya tuh dia di bawah Disini molten essence gue udah jadi Langsung ke Apa namanya Ambil jungle kita gitu Terus juga kalo di rank epic Biasanya kalo mau turtle Diem aja Tapi kalo misalnya di rank mythic Kita kasih tau Serang turtle gitu Jadi tim tuh tau gitu Kalo kita mau attack the turtle Jadi kita bisa langsung ke turtle duluan Si Florin juga ngikut Nah terus juga Ini kan minion myth Penting banget nih Kalo di rank epic Biasanya diambil co Nih ya gue contohin nih Ini si Florin bisa aja Nggak dapet level 4 Tapi karena kita ambil Jadinya dia kagak level 4 co Nah jadi itu kudu Bat kudu Diperhatiin ya guys ya Dan juga kalo di rank mythic Biasanya kalo turtle gini Kagak diserang turtle ya Kita serang orangnya dulu Kalo-kalo kita menang jumlah Atau kalo misalnya Musuh datang satu persatu gini Kita samperin coy Kita liatin Nah Harley udah skill 2 Skill 2 lagi cooldown Biasanya ya kita Udah hajar orang aja Turtle mah lupain aja Bisa minggu depan Turtle mah Cuman Harley kan kudu mah Kok berhasil kabur ya Nah kayak gini Turtle bisa gue lanjutin Tapi ada buffling Ya mendingan rusuh buffling Abis itu kita turtle Mending kita perang dulu disini Jadi itu perbedaan Rank epic Rank mythic coy Jadi disini gue udah retry Kalo misalnya udah ada ulti Kita geprek gitu coy Jadi udah aman banget Dan udah Musuh mati 2 Apakah kontes turtle Gak mungkin Jadi itu Perbedaan rank epic Rank mythic Kalo rank epic mah Bujuk buneng Kita meditartel Request backup Request backup Tombol request backup Ampe jebol Kayak ada yang dateng Makanya cok Kalo pake Fredrin tuh Kita informasi Kita kagak ada retry Kita informasiin Coba kalo di rank epic Mana ada informasi itu Bergajol Yang ada ngatain tim Jadi kalian pake Sarana dari Moonton Kayak radio Kayak request backup Atau informasi retry Kayak gitu-gitu Kalian gunain coy Jadi kalo kalian masih epic Dan pake Fredrin Kalian kudu gitu ya Jadi farmingnya kita lancar Terus juga sepatunya Disini juga Respect musuh ya Disini gue bikin Sepatu talkboot Jadinya Gak setup player gitu Kalo setup player Yang kita contek itu Bikin warrior boot Sementara musuh kayak gini CC nya juga lumayan Ada edit Buset dah Kita di skill 2 Skill 1 Kagak gerak-gerak kita Nah itu Jadi kita kudu respect coy Dengan itemnya kayak gini Harley gue skill 2 Gue tahun Baru skill 1 Jadi enak banget ya Disini gue geprek Nah kalo dia kabur Yaudah gue ambilin Farmingannya dia coy Ini ada enggak Kita cek Jadi kalo bisa nih Ada buffling Tapi gue kagak ada sarana Atau temen gitu ya Mendingan udah Ngerusu aja Kayak gini-gini nih Kalo di epic nih Biasanya minion musuh ini Diclear nih Kagak mikirin Nasib iritel Kayak gimana Bodo amat Gue pengennya kaya sendiri Jangan coy Kalo kalian pake Fredrin pen kaya sendiri Kalian tuh item tank Butuh banget Butuh Tim dikasih duit Jangan maruk Jangan rakus Kalo kalian keseringan Ngambil duit Tim Nanti kalian bakal bisa Ngambil duit rakyat Jadi kita kudu banget Kudu Kayak gini skill 2 Skill 1 Gue digebok sama Bruno Jadi agak munduran coy Jadi kita sabar dulu Kalo di rank epic Biasanya tuh Gragas aja Gue tebal Gue Fredrin Gue Fredrin Punya kekuatan Gue maju Nah Kalo di rank mythic Biasanya lebih sabar gitu ya Gak usah nafsu Santai aja Kalo emang ada momennya kill Kita kill ko ntar gitu Kayak gini nih Harley Balik ke topi gak kita tunggu Kagak gue ketipu Jadi Kita sabar dulu coy Disini ada hijau-hijau Cuman itu perangnya Kayak gak lanjut Tapi kalo emang lanjut perang Kita samperin Jadi ini Map awareness Ketika kalian pake Fredrin Nah ini kan si Link bakal dateng nih Paling hijau-hijau Nah baru kita surprise dulu Skill 2 Abis itu town Skill 1 Basic attack Skill 2 Nah kan disini Langsung enak banget Kita jepret Digebok 2 kali Gue sama Bruno Tapi Brunonya udah tidur ya Lumayan gitu coy Jadi disini linknya skill 2 Aduh gak bisa Yaudah kita ambil aja Buff linknya ya Udah di kill juga Sama Eritel tuh Jadi gitu tuh Pergerakan kalian tuh Kudubat ada maknanya gitu Kadang kalo di rank epic Wah Gue udah unggul duit Gue udah unggul level Mana sih ini Ribut aja kita Lah bergajul kalo begitu coy Yang ada kita tidur terus Ntar Disini nih ada turtle Ada buff link Gue mau samperin Coba gue liatin Dia udah spell apa belum Gitu jadi kita lebih nyaman lagi Kita liatin Nah tuh udah Udah retry linknya Jadi kita udah nyaman banget nih Kita kelarin Disini item gue Guardian helmet coy Ya karena ya biar Ada Dres nambah darahnya ya Disini ya gue fokusin dulu Turtle nanggung banget coy Cuman harusnya sih perang Tapi kagak yang nahan turtle Nanti Yang ada turtlenya ilang Kalo misalnya kayak gini Udah pake skill 1 Abis itu skill 2 Kalo dia gak matiin Ntar tinggal di geprek aja coy Jadi disini yaudah Farming-farming dulu Nah ketika ada pertempuran Kita hadir coy Ada ijo-ijo Lewatin aja Kalo misalnya di rank epic Wah gue farming dulu lah Sampai kaya gitu Jangan Kalo di rank mythic tuh Biasanya udah Ada perang Jungle tinggalin gitu Jangankan jungle Pacar tinggalin Nah itu garingnya Tapi disini nih Kita bisa surprise musuh Pake town Skill 3 Skill 3 nya dari Fredrin ini Juga pake 1 combo point Yang ada di atas pala coy Ya buset Ini kompak banget tim gue Jadi disini si Bruno pun Udah jadi Bruno Mars Itu buset Jadi udah enak banget coy Tim pun nyaman Coba kalo kalian lagi Ijo-ijo Lagi farming Tapi tim butuh TBN dari kalian Atau butuh damage tambahan Kalian malah ijo-ijo Yang ada BT itu Makanya Perbedaan user Fredrin Di rank epic Dan user Fredrin Di rank mythic Kayak gini-gini Harley nya kita tandain Yaelah Orang lepas topi Diambil lagi Takut topinya Hilang kali si Harley Jadi kita nyaman aja Ambilin farmingan musuh Cuy Nah kannya itu yang ngebedain Disini juga gue skill 2 dulu Dia keluar tembok Cuman tahun gue Dia terlalu dalam ya Kita liatin juga nih Si irritel gue Diapain nih Takutnya ntar dia ngomong Irritel Bilang bos Pal-pale Pal-pale Aduh garing lagi Jadi disini juga kita depanin Jadi posisi war Di epic Sama di mythic Juga beda ya Kalo misalnya Di epic Pake Fredrin Udah matebel Tapi kalo teamfight Di belakang Nah Kalian gak boleh begitu Cuy Kalian tuh kalo di mythic Biasanya yang tebel Di depan Jadi kita tebein Gitu ya Dan juga nih ya Kalo di epic Biasanya Udah Mejeng aja Gue udah kaya nih Gue udah banyak duit Gue level menang Mana perang Sini lah Jangan Kalo pake Fredrin di rank mythic Biasanya objektif Disini antikuras udah jadi Objektifnya nih Kita langsung Lord aja Lord muncul Walaupun irritel kita mati Yang penting Pancing musuh Kalo misalnya musuh dateng Kita lepas lordnya Jadi udah tau tuh Biasanya kalo di rank mythic Gue udah tau Wah ini kalo musuh dateng Apalagi kalo link dateng Kita lepas lordnya Tapi kalo emang Gak ada yang dateng Yaudah Baru kita gas Nah kayak gini Gini Lepas lordnya Buat apa kita kontes Kita lagi unggul Kita malah ngadu retri Itu namanya Kebergajulan Cuy Jadi kayak gini Perang ya Kita perang dulu aja Lepas aja lordnya Gitu Cuman kalo misalnya di epic Biasanya udah Cuek aja Gue lord dulu Retri gue agak cor Auto dapet Jangan begitu Cuy Disini perang Lepas aja Kalo bisa retri juga nih Seperti kondisi di turtle Awal tadi loh Kalian inget gak Nah kenapa gitu ya Jadi enak banget cuy Kalo misalnya emang Objektifnya udah gak ada Gitu ya Musuh udah kesangkar Kekurung gitu Baru udah kita ngelort Gitu aja cuy Makanya ini juga tips juga Kalo misalnya kalian masih epic Pake fredrin Kok kalah mulu ya bang Ya padahal aku udah do the best loh Bang Kenapa ya aku kalah terus Nah itu mungkin Tips-tips perbedaan Dari gue tadi Kalian tetep lakuin Yang kesalahan Rank epic itu Jadi juga Kalo misalnya rank epic Abis ngelort Udah kelar Langsung maju-maju Langsung ngajak perang musuh Lah kalo begitu Buat apa ngelort kita Udah lord capek-capek Kita perang tanpa lord Kan jadi gak ada gunanya Jadi kalo di rank Matic Abis pake Abis ambil lord Lord lagi Kalo abis ambil lord Gitu ya Kita tungguin aja Atau farmingin Jungle musuh Atau jungle kita dulu Tanpa perang gitu ya Tapi kalo emang musuh maju Ya kayak tadi Si link di kill Amai retail Yaudah lah Tapi ya kalo bisa Ya kita gak usah maju-maju Gitu Majeng gitu Kayak grog Yang ada grog malah Recall lord dateng Dia lagi recall Lagi di base gitu Jadi kan kayak Mubazir Nah tapi ya udahlah Itu udah Udah ya kebiasaan manusia lah Ya coy Udah unggul Begajul Emang udah gitu Unggul begajul Emang pas buat Ulu-ulnya Jadi disini Kalo misalnya musuh maju-maju Ya kita depanin gitu Karena Ya tadi gua kata Posisi ketika war Kalo di epic Make fredrin Malah di belakang Lah Takut bert mati Takut bert dicolek Atau musuh ya Tapi kalo di rank mythic Biasanya ngedepanin nih Nge zoning Siapa yang mau nge clear bawah Gua tahan belakangnya gitu Jadi kalo misalnya tim gua dijahatin tuh Liat ditolongin gitu Jadi si cyclopnya gak mati Aman aja tuh Jadi enak co Kalo misalnya kalian pake fredrin Terus ngeliatin cara mythic Main gimana Kalian bakal menang terus-menerus Jadi yang tadi gua bilang Kalo yang epic Kalian kudu hindarin Dan kalian bakal mendengar ini coy Udah gampang banget coy Jadi itu perbedaan rank epic Dan rank mythic Ketika pake fredrin Kalo kalian seneng dengan konten ini Kalian bisa klik tombol like Kalian juga bisa nih Request hero favorit kalian Tulis aja di komen Nanti gua buatin gameplaynya coy Sampai ketemu di video berikutnya ya Bye bye Shish